Pemirsa sekitar 200 kepala keluarga yang tercatat sebagai warga transmigrasi asal Pulau Jawa di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Merojambi, saat ini kondisi ekonominya sangat memprihatinkan. Hal ini disebabkan pihak pemerintah pusat maupun daerah hingga saat ini belum merealisasikan tanah untuk usaha pertanian, karena diduga adanya praktik mafia tanah di kawasan lahan transmigrasi sejak tahun 2008 lalu. Inilah wilayah Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Merojambi, di mana desa ini merupakan desa pemukiman warga transmigrasi suakar sama diri. Sejak tahun 2008 silam namun sampai saat ini kondisi desa transmigrasi di wilayah Kabupaten Merojambi tersebut kondisinya masih memprihatinkan dalam capaian ekonomi warganya. Selain itu terlihat kondisi jalan desa Gambut Jaya hingga kini masih jalan tanah sehingga jika hujan tiba masih banyak lubang di tengah jalan. Sejak tahun 2008 silam ada sebanyak 200 kepala keluarga yang mengikuti program transmigrasi suakar sama diri dari Pulau Jawa ke wilayah Provinsi Jambi. Seluruhnya dijanjikan dengan lahan usaha serta lahan untuk pemukiman. Masing-masing kepala keluarga akan menerima sekitar 2 hektare tanah namun sering dengan waktu sampai saat ini ratusan kepala keluarga di desa Gambut Jaya, Kabupaten Merojambi sudah hampir 13 tahun. Pemerintah belum menyerahkan tanah usaha untuk perkebunan bagi warga transmigrasi tersebut. Warga mengalami kesulitan ekonomi dan jauh dari hidup layak. Rata-rata mereka menempati rumah yang masih asli jata dari pemerintah pusat, kala itu dengan kondisi rumah banyak yang rusak. Yang orang tua dari Jawa itu tahun 2008 masuk ke Jambi ikutin tran 200 kakak ini pak. Tapi kebetulan sampai tahun sekarang 2023 ini sepunyuhnya belum terlaksana semua pak. Masih digantung-gantung. Jadi tanah garapan itu belum menerima? Menerima cuma se-3 per 4. Sisanya itu cuma dijanjinan ya pak. Oh jadi untuk tanah garapan seperti kebun belum ya? Belum pak. Sementara ya bursa adanya lah pak. Kadang ya bursa adanya kadang berondol kadang ikut-ikut manen tetangga gitu pak. Artinya jadi buruh ya? Jadi buruh pak. Terus janjinya mau dibagi kapling. Sampai sekarang tapi belum pak. Saya ini sengsara di sini pak. Anak sekolahnya sampai nggak bisa kebayar pak. Pak pemerintah itu nggak jelas yang mau ngasih kapling sama kami pak. Jadi lahan kebun nggak dikasih? Nggak pak. Ibu jadi pekerja buruh berarti? Iya. Sementara itu pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mandis Ibrahim menyebutkan, pihaknya sampai saat ini terus berusaha agar warga tetap mendapatkan haknya. Sebagai masyarakat peserta Transmigrasi seperti lainnya, dirinya juga mengakui tanah percadangan bagi warga saat ini tengah dikuasai pihak ketiga. Sampai hari ini kita melalui tim dibus tugas reforma agraria dengan percepatan sekarang ini, Alhamdulillah, kita sudah bisa menerbitkan S.A.M. untuk pemukiman dan juga ada lahan usaha mereka, tetapi masih kurang karena yang kekurangan ini adalah yang terokupasi oleh kelompok lainnya. Nah ini masih terus kita diskusikan dengan tim dibus tugas reforma agraria melalui ATFBPN berkonsultasi, apakah ini nanti mekanismenya dengan pola yang bagaimana, ini masih kita tunggu karena ini juga sedang berproses mas di Kejaksaan Negeri Kabupaten Moro Jambi. Yang dikuasai oleh pihak ketiga itu berapa hektare pak? Kalau luasan yang pencadangan kita itu kan totalnya 250 hektare yang masih kita harus distribusikan, ke-200 kakak kita. Nah posisi itu sampai hari ini kita masih usahakan untuk dapat lahan tersebut dikelola oleh masyarakat kita. Topia Putri Sanjaya, Cek TV melaporkan.